Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video tutorial kita kali ini Kita akan membahas Bagi masalah tentang Relationship dengan menggunakan Eloquent ya, tapi sebelumnya Kita akan coba menyinggung sedikit Masalah relationship Dengan menggunakan Query yang terdapat Di phpmyadmin ini ya Nanti dengan penjelasan Ini diharapkan nanti untuk Menuju relationship Eloquent nanti teman-teman Lebih mudah ya Oke saya buka aja tabel student ini Kalau kita lihat disini Kan ada disini Kelas ID, tentu kalau dengan Kelas ID yang ini ya Kolom kelas ID ini kita akan sulit Tahu bahwa ini satu ini kelas Berapa ya, tentu kita akan Relasikan dengan Tabel kelas ya Dengan tabel kelas ini tahu nanti Bahwa satu itu adalah 7A Dua itu adalah 7D Akan gitu Bagaimana cara mengetahuinya Kita butuh join ya Kita join Di php ada namanya join Kita akan join Kita akan join Tabel student dengan tabel Kelas ini Sehingga nanti akan muncul ya Kelas ID satu itu Adalah kelas berapa Oke saya buka aja Yang ini ya SQL ini Kemudian disini saya kasih Perintahnya ya Perintahnya cukup gampang Yaitu select Kemudian Bintang Titik ya Select bintang Titik from ya Tabelnya apa? Tabel Students ya Students itu aliasnya apa? Kita aliaskan sebagai S Misalnya seperti itu ya Akan kita join Kan Join ya Ke tabel Kelas Ya Aliasnya adalah C Kita ambil huruf-huruf awalnya aja ya Dari nama tabelnya Kemudian On Apa yang menjadi kunci untuk Bisa terjadinya join tersebut Antara tabel student dan kelas Yang menjadi kunci utamanya Yaitu di tabel student Alias tadi S Titik Adalah Kelas ID Ya Tadi sudah saya perlihatkan ya Sedangkan di tabel kelas Aliasnya tadi adalah C Adalah ID Nah seperti itu Itu menjadi kunci Kita akan menampilkan apa? Kita akan menampilkan Nama kelas yang ada Di tabel kelas itu Jadi tahu nanti satu itu Kelas apa gitu ya Berarti ini kita komakan Kita komakan Yaitu tadi adalah Dari tabel kelas ya Dari tabel kelas itu adalah C C Aliasnya adalah C Titik Nama kelas Seperti itu ya Kalau teman-teman lihat disini Klik kanan ya Open link In new tab Biar jangan hilang ininya Nah disini ada nanti Nama kelas Yang ada di tabel kelas Supaya dapat nanti 7A ini Supaya dapat 7A ini Maka Kuncinya itu ID Yang ID yang Pada tabel kelas ini Harus sama dengan Di student kita buka Yaitu Kelas ID Pada tabel student ini Makanya Saya buat seperti ini Nah ini dia On Nah itu dia maksudnya Kemudian Nanti kita akan Menampilkan nama kelas Saya buat gini Nama kelas ini diperoleh dari mana Kolom nama kelas Dari tabel kelas Sementara tabel kelas itu Aliasnya adalah C Makanya saya buat gini C titik nama kelas Oke coba kita Jalankan Kita go aja Oop Ada yang error ya Coba kita Cari ya Dimana errornya ya Ternyata ada silap saya ya Ini titik dulu baru bintang ya Terbalik ini ya Titik baru bintang Oke saya silap ya Coba kita jalankan lagi Go Oop Masih ada yang salah Dimana ya Kita cek lagi Disini ya Tabelnya Aliasnya Gak kita sebutkan Disini ya Saya sebutkan Yaitu Student adalah S Berarti disini S Oke seperti itu ya Silap lagi S Titik bintang ya Koma Nah ini Karena ini sudah kita sebutkan Ini harusnya harus kita sebutkan juga Kita go kan Nah muncul ya Nah disini ketahuan Bahwa kelas ID 1 itu Nah ini Nama kelasnya 7A Pas Nah kita cek ya Ternyata pas ya teman-teman ya Pas Oke Hilang pula dia ya Nah ini dia Mana tadi Oke Tapi udah pas lah tadi ya Udah keliatan tadi kan Pencet saya pula Jadi hilang Kalau mau dicoba lagi Boleh sih Teman-teman coba lagi Saya ulangi lagi Boleh Tapi agak lama lah Sedikit videonya ya Kita sileng Kemudian tadi Aliasnya apa Kita buat S ya Titik Bintang ya Kemudian kita akan Nampilkan nama kelas Aliasnya C tadi ya Nama kelas Baru from Tabelnya apa aja Students Gitu ya Aliasnya adalah S Dijoinkan dengan Kelas Aliasnya adalah C On ya S titik Kelas ID Nah ini dia Ini saya ulangi Tadi hilang ya Sama dengan C titik ID Nah ini saya Bisa saya jalankan langsung Nah ini dia Langsung muncul Nah ini dia Nama kelasnya otomatis Nah ini dia Nah ini adalah Perintahnya yang tadi Nah ini hasilnya Nama kelas Bahwa kelas ID 1 itu adalah 7A Ini juga 7A Yang ini ID Kelas ID 2 itu adalah 7D Dia langsung kelihatan Teman-teman ya Oke saya rasa Sudah cukup ya Masalah itu Penjelasan singkat Ini adalah Relationship Dengan menggunakan Join ya Di PHP biasa Nanti kita Coba untuk Mempraktekannya Di Laravelnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih